Selamat malam, Kau Tim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahman. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita wali Kau Tim Headline Malam edisi kali ini. Sebuah kapal mengangkut kernel biji inti kelapa sawit seberat 700 ton dari berau tenggelam di Selat Makassar. Lima anak buah kapal dan satu kapten kapal terombang-ambing di lautan selama puluhan jam sampai akhirnya berhasil diselamatkan sebuah vessel mengangkut batu bara yang melintas. Berikut informasinya. Mendapat informasi adanya kecelakaan laut di sekitar Muara Berau, tepatnya di daerah timur Pulau Sambik, Tanjung Mangkalnya, Tim Basarnas di bawah kendali kantor pencarian dan pertolongan kelas 2A Balikpapan langsung bergerak ke lokasi. Berkoordinasi dengan tim Basarnas di daerah terdekat. Akhirnya tim Basarnas berhasil mengevakuasi para korban dari KM Sakhar Sakti yang menolong para ABK dan kapten kapal ketika terkatung-katung di lautan. Enam awak kapal layar motor hikmah bahari tenggelam ketika berlayar dari berau menuju bitung. Dari data keberangkatan diketahui kapal itu membawa kernel atau biji inti kelapa sawit seberat 700 ton. Kapal berangkat pada hari Kamis 15 Oktober dan mengalami musibah sekitar jam 13.00 pada hari Jumat 16 Oktober. Kapal diterjang ombak besar dan angin kencang selama 4 jam dan akhirnya tenggelam. Para awak kapal berusaha berenang menggunakan sisa-sisa rakit sampai ditemukan oleh sebuah vesel pengangkut batu bara. Perjalanan vesel dihentikan untuk menyelamatkan ke-6 awak kapal yang tenggelam. Sampai hari Minggu akhirnya muncul kapal kargo MV Sakhar Sakti dan menyelamatkan para korban. Kami melaporkan, tadi kami ternyata informasi dari tim yang datangkan, coba proses evakuasi terhadap orang korban pada tanggal 19 Oktober 20.00 pukul 07.05. Tim sudah tiba di pos tes di sana dan seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit HWS Samarinda. Untuk cuaca, Pak, setelah evakuasi, bagaimana perkembangannya, Pak? Oke, untuk cuaca, sampai saat ini, di lapangan yang masih hujan deras dan halus juga sangat kencang. Untuk itu, tim sementara ini belum bisa kembali ke Samarinda dan direncanakan nanti pada pukul 09.00. Tim setelah melakukan pengisian UNEM dan akan kembali ke Samarinda. Baik, untuk itu, atas nama pimpinan Kepala Badan Nasional Penjaraan Kepongan, kami ucapkan terima kasih yang disituinya kepada seluruh provinsi syar yang terlibat, baik itu dari TNIAL, Polair, maupun Polsek Samarinda. Atas kerjasama yang ini, semoga pelaksanaan pilihatan ini tetap berjalan bersesuaian kami harapkan. Demikian, untuk itu, pelaksanaan operasi hari ini kami nyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutupi. Para korban sudah dievakuasi tim Basarnas dari Kapal Sakhar Sakti dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda untuk diperiksa kesehatannya setelah terombang ambing di laut cukup lama. Mereka adalah Suradi, 48 tahun, Kasmin Sarekat, 22 tahun, Darmansyah, 51 tahun, Roni Sampai, 44 tahun, Rifandi Kasdian, 21 tahun, dan Sunur, 36 tahun. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselat berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Memasuki pertengahan bulan Oktober, masyarakat di Kalimantan Timur diimbau mulai mempersiapkan diri menghadapi curah hujan yang lebih tinggi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan saat ini sedang terjadi fenomena lanina Di Samudera Pasifik dengan intensitas sedang Namun pengaruhnya dirasakan di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur Tanda-tanda perubahan cuaca, hujan lebat sudah mulai terasa dalam beberapa hari terakhir di kota Samarinda dan sekitarnya Hujan deras mulai mengancam warga kota dengan luapan air banjir di mana-mana Tidak hanya itu, hujan deras juga disertai dengan angin kencang dan tanah longsor yang mengakibatkan tumbangnya pohon Dua kejadian pohon tumbang dialami warga di kota Samarinda dan penajam Pasir Utara sejak Minggu 18 Oktober 2020 Di Samarinda, pohon tumbang di Jalan Kakap RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kejamatan Samarinda, Ilir Kejadian hari Minggu 18 Oktober itu sekitar pukul 3.20 dini hari mengakibatkan dua bangunan rumah mengalami rusak berat dan rusak ringan Sementara kejadian di penajam Pasir Utara seperti dilaporkan tim BPBD setempat pohon tumbang terjadi Senin, 19 Oktober pukul 7.45 di Desa Girimukti, Kejamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara Kejadian itu menimpa dua rumah milik Bulkani dan Ramli mengalami rusak bagian dapur dan atapnya Update peringatan dini cuaca di Kalimantan Timur dikeluarkan BMKG hari ini Menurut BMKG, Senin 19 Oktober 2020 pukul 6.30 huwita masih berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin Kawasan yang disebut-sebut perkiraan cuaca itu adalah Muara Gaman, Muara Badak, Angganah, Muara Jawa, Waru, Tanah Gerogot, Pulau Derawan, Talisayan, Sembaliung dan dapat meluas ke wilayah Bontang Selatan, Bontang Utara, Sebulu, Tenggarong, Malaran, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, dan Samarinda Seberang Kemudian Sanga-Sanga, Lojanan, Lokulu, Samboja, Balikpapan, Penajam, Longkali, Longikis, Muara Kaman, Batu Sopang, Kuaro, Pasir Belekong, Tanjung Aru, Kota Bangun, Sangkulirang, Kelai Segah, Tanjung Redap, Gunung Tabur, Sangata, Muara Wahau, Muara Bengkal, dan sekitarnya Tim Kaltim TV melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021 Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan yang masih terjadi meski diprediksi sudah ada vaksin virus Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020 Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopram Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020 Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim Tapi hanya Rp150 miliar Dan kita melihat trennya sekarang jadi tetap ditanggarkan untuk dana COVID-19 Sementara Rp150 miliar Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020 Penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif Sebanyak 11.306 orang Dan pasien yang sembuh 8.269 orang Sementara pasien positif yang meninggal dunia Ada 434 orang Dan masih berada dalam perawatan Di isolasi mandiri maupun di rumah sakit Ada 2.603 orang Dalam beberapa hari terakhir Tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh Lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru Tim Kaltim TV, Hardin, dan Heriman melaporkan Hari ini kita ada kegiatan Untuk membungkus sembako Untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan dana COVID-19 ini Semoga kita sekerja semua Harus kerjasama yang bagus Harus kerjasama yang lebih ingin Mertika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!